selamat menikmati dan juga selalu siap untuk mengikuti pembelajaran online Anak-anakku yang berbahagia pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang menyimpulkan isi teks berita namun sebelum kita membahas materi tersebut marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing berdoa disilahkan berdoa selesai Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan padahal kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang menyimpulkan isi teks berita kompetensi dasar yang akan kita pelajari bersama yaitu menyimpulkan isi teks berita kemudian indikator pencapaiannya adalah sebagai berikut 1. mendata informasi penting dalam berita yang dibaca atau didengarkan 2. membuat kesimpulan isi berita yang dibaca atau didengarkan secara lisan dan tulis jadi pada kegiatan kali ini kita akan mencoba untuk mendata informasi penting dalam berita dan membuat kesimpulan isi berita kemudian tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut yaitu setelah membaca atau mendengarkan berita diharapkan siswa dapat mendata unsur-unsur pokok berita kemudian yang kedua yaitu setelah membaca atau mendengarkan berita diharapkan siswa dapat membuat kesimpulan isi berita itulah tujuan pembelajarannya yang akan kita capai melalui kompetensi dasar menyimpulkan isi berita banyak sekali berita-berita yang ditayangkan baik melalui media cetak yaitu koran buletin tabloid ataupun majalah kemudian melalui media elektronik yaitu melalui televisi dan juga melalui dunia maya atau melalui internet dan seringnya kita diharapkan pada berita maka kita harus bisa menentukan hal penting yang ada dalam berita bagaimana caranya kita menentukan hal penting dalam berita yaitu kita dengan menentukan unsur-unsur berita masih ingat kan dengan unsur-unsur berita ya tentunya kalian masih ingat bahwa unsur-unsur berita itu terdiri atas apa di mana di mana ini adalah pertanyaan untuk mendapatkan jawaban tentang yang atau yang berkaitan dengan tempat kemudian kapan yaitu pertanyaan yang jawabannya berkaitan dengan unsur waktu siapa siapa yaitu siapa yaitu kata tanya yang jawabannya berkaitan dengan pelaku atau orang yang terlibat atau pihak yang terlibat kemudian mengapa yaitu sebuah pertanyaan yang jawabannya nanti berkaitan dengan alasan atau sebab suatu peristiwa terjadi dan yang terakhir yaitu bagaimana adalah pertanyaan yang jawabannya nanti berkaitan dengan proses ataupun peristiwa itu terjadi seperti apa itulah yang nanti kita dapatkan jawaban-jawaban dari sebuah berita dan jawaban-jawaban itulah yang kita kategorikan ke dalam hal pokok atau hal penting atau informasi penting yang ada di dalam sebuah berita oleh karena itulah di saat kita sedang membaca sebuah berita ataupun mendengarkan sebuah berita maka kita harus mengutamakan pada unsur-unsur beritanya yaitu apa, dimana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana atau yang sering kita akronimkan dengan kata adik, si mbak anak-anakku yang berbahagia tentunya untuk unsur-unsur berita ini karena sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya maka hal ini tentu kalian bisa membaca atau mempelajari ulang materi yang sudah kita pelajari bersama kemudian kemudian menyimpulkan isi berita apa itu kegiatan menyimpulkan menurut kamus besar bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan KBBI menyimpulkan itu mempunyai makna atau arti kata yaitu mengikatkan hingga menjadi simpul kemudian yang kedua mengiktisarkan atau menetapkan menyarikan pendapat dan sebagainya berdasarkan apa-apa yang diurekan dalam karangan contohnya disini pidato oleh sebab itulah nanti yang berkaitan dengan kegiatan kali ini pada pertemuan kali ini adalah untuk arti kata yang kedua yaitu yang berkaitan dengan kegiatan mengiktisarkan menyarikan pendapat berdasarkan apa-apa yang diurekan dalam karangan nah karangan yang dimaksudkan disini nanti berupa teks berita oleh karena itulah yang dinamakan dengan kegiatan menyimpulkan yaitu menyimpulkan isi berita dapat dimaknai dengan kata-kata akhir yang dilakukan oleh pembaca atau pemirsa dengan menyarikan pendapat berdasarkan hal-hal penting yang disampaikan dalam berita baik secara lisan maupun tulis oleh karena itulah di dalam kegiatan menyimpulkan ini seseorang siapapun itu harus melakukannya secara sungguh-sungguh dikarenakan seseorang itu harus memahami terlebih dahulu isi berita yang disampaikan oleh karenanya nanti untuk sampai dengan kegiatan menyimpulkan maka kita melalui beberapa tahapan yang nantinya akan mengantarkan kita pada proses untuk menyimpulkan anak-anakku yang berbahagia siswa kelas delapan untuk dapat menyimpulkan sebuah berita baik berita itu berupa teks tertulis maupun sebuah tayangan atau berupa video maka kita harus mematuhi langkah-langkah yang dapat mengantarkan kita menyimpulkan isi berita oleh karena itulah mari kita pelajari tentang langkah-langkah apa saja yang perlu kita lakukan agar kita bisa menyusun simpulan berita langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut pertama tentunya kita jangan sampai lupa untuk menyiapkan alat tulis alat tulis disini gunanya adalah untuk mencatat atau mendata informasi penting dalam berita yang akan kita baca atau kita dengarkan kita catat informasi informasi penting itu dalam catatan catatan yang kita berikan kemudian yang kedua yaitu kita membaca dan mendengarkan berita dengan sungguh-sungguh atau penuh konsentrasi memperhatikan kalimat demi kalimat apabila apabila kita membaca atau mendengarkan berita tanpa adanya konsentrasi maka informasi yang ada di dalam berita itu tidak mungkin akan bisa kita serap jangankan kita serap kita pahami saja mungkin hal ini tidak akan bisa kita lakukan dikarenakan kenapa ya karena kita tidak bisa atau tidak melakukan konsentrasi konsentrasi itu maksudnya adalah pemusatan perhatian kepada satu tujuan saja jangan sampai sebaliknya kita membaca berita atau mendengarkan berita tetapi angan kita pikiran kita tertuju ke tempat yang lain itu namanya bukan konsentrasi oleh sebab itu mari kita berlatih untuk berkonsentrasi memusatkan perhatian kita terhadap hal-hal yang disampaikan di dalam sebuah berita kita perhatikan kalimat demi kalimat yang kita dengarkan atau yang kita baca itu sehingga kita akan memahami secara keseluruhan isi berita yang disampaikan kata-kata yang masih sulit atau kosa-kata yang belum anda pahami kalian bisa mencari makna tersebut melalui kamus besar bahasa Indonesia selanjutnya yang ketiga yaitu catat informasi penting atau unsur-unsur berita yang diperoleh melalui adik simba jadi selama kita membaca atau mendengarkan sebuah berita maka jangan sampai kita berpangku tangan tidak melakukan aktivitas apapun justru malah seharusnya yang kita lakukan yaitu mencatat informasi penting atau mencatat unsur-unsur berita yang kita akronimkan dengan adik simba dimana kita mencatatnya yaitu pada kertas atau pada buku yang sudah kita siapkan sebelumnya kemudian yang keempat yaitu melengkapi informasi penting yang belum lengkap maksudnya adalah bahwa pada saat kita mencatat informasi atau unsur-unsur berita itu biasanya yang kita lakukan adalah kata kuncinya saja yang kita tuliskan dikarenakan kita akan tertinggal informasi apabila pikiran kita hanya tertuju kepada mengingat-ingat kalimat-kalimat yang sedang kita dengarkan oleh sebab itu yang kita tulis pada poin yang ketiga itu adalah yang berupa kata-kata kuncinya saja kemudian pada poin yang keempat kita renungkan sejenak kita putar kembali rekaman yang ada di dalam benak pikiran kita lalu kita lengkapi informasi yang sudah kita tuliskan namun belum lengkap kemudian yang kelima adalah menyusun kesimpulan berdasarkan informasi dalam adik simba jadi berdasarkan langkah-langkah ini maka unsur-unsur berita yang berdapat di dalam adik simba itu merupakan hal yang sangat penting yang harus kita lakukan yang harus kita dapatkan selama kita mendengarkan berita itu dikarenakan hal ini digunakan atau menjadi dasar saat kita membuat sebuah kesimpulan berita yang kita dengarkan tersebut dengan demikian maka adik simba atau unsur-unsur berita itu merupakan informasi-informasi yang sangat penting yang terdapat di dalam berita sehingga nanti karena adik simba karena kesimpulan itu mendasarkan diri pada adik simba maka kesimpulan yang kita buat tidak akan lepas dari isi berita yang disampaikan apabila kesimpulan yang kita buat itu ternyata menyimpang dari isi maka kita sebut bahwa kesimpulan yang kita buat itu adalah kurang tepat yang paling tepat itu adalah kesimpulan yang kita buat itu tidak menyimpang dari unsur-unsur berita yang sudah kita dapatkan itulah cara kita menentukan kesimpulan yang kita buat benar ataukah salah tepat ataukah kurang tepat itu kembali lagi disesuaikan dengan dengan unsur-unsur berita yang terdapat di dalam adik simba sampai disini kalian sudah merasa paham ataukah masih mengalami kesulitan apabila anda masih mengalami kesulitan atau masih ada hal yang belum anda pahami silahkan kalian menanyakan melalui nomor WA yang bapak sertakan di classroom mari anak-anak kita berlatih untuk menyimpulkan isi berita sambil merenung sejenak bahwa menyimpulkan berita itu didahului dengan kegiatan membaca berita tentunya atau kegiatan mendengarkan berita kemudian kita tambahkan dengan catatan-catatan yang berkaitan dengan adik simba atau kalau di dalam bahasa inggris disebut dengan 5W1H setelah itu ditemukan barulah kita bisa menyusun kesimpulan itu secara singkat penjelasan yang dari awal tadi bapak sampaikan ini contoh sebuah berita yang kami kutip kemudian kami sampaikan kepada anak-anakku semuanya sebagai contoh kegiatan menyimpulkan itu adalah seperti ini judul kebakaran melanda ibu kota kebakaran kembali melanda ibu kota api dengan cepat melahap pemukiman padat penduduk di daerah Tambura Jakarta Barat peristiwa tersebut terjadi ketika warga sedang melaksanakan sholat taraweh minggu 28 Juli Turman ketua RW11 mengatakan saat peristiwa terjadi semua warga tengah melaksanakan sholat taraweh di masjid api dengan cepat menyebar ke rumah warga yang lain sehingga banyak warga yang tidak sempat menyelamatkan harta bunda mereka kebakaran diduga disebabkan adanya hubungan arus pendek dari salah satu rumah warga petugas pemadam kepakaran mengalami kesulitan untuk menjinakan si jago merah karena lokasi kepakaran sulit dicangkau petugas api baru bisa dipadamkan 3 jam kemudian tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah nah inilah berita yang kita jadikan sebagai contoh ingat apa yang harus kalian lakukan mencari unsur unsur berita nah saya tampilkan unsur-unsur beritanya itu kan adik simba lalu dari berita itu unsur adik simbanya apa saja ya yang pertama apa peristiwa apa kepakaran kapan minggu 28 Juli dimana Tambora Jakarta Barat siapa warga RW 11 Tambora mengapa adanya hubungan arus pendek dari salah satu rumah warga bagaimana ketika warga sedang sholat tarwe terjadi korsleting dan api dengan cepat menyebar ke rumah warga yang lain beritanya sudah tadi kita sudah baca bersama lalu unsur adik simbanya juga sudah kita dapatkan maka langkah berikutnya adalah kita membuat kesimpulan kesimpulan berita yang sudah kita baca itu adalah sebagai berikut yaitu kebakaran terjadi di daerah Tambora Jakarta Barat pada hari Minggu 28 Juli peristiwa tersebut diduga disebabkan adanya hubungan arus pendek dari salah satu rumah warga warga Tambora yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut sedang melaksanakan sholat tarwe ketika kebakaran terjadi apa yang bisa kalian dapatkan anak-anak dari tayangan ini ternyata kesimpulan yang kita buat itu tidak lepas dari unsur adik simba contoh saja misalnya disini ada kebakaran terjadi di daerah Tambora ini adalah menyatakan unsur apa kemudian hari minggu 28 tadi menyatakan unsur kapan atau waktu peristiwa tersebut diduga disebabkan adanya arus pendek dari salah satu rumah warga berarti apa ini anak-anak yaitu menyatakan tentang mengapa warga Tambora yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut sedang melaksanakan sholat tarweh ketika terjadi kebakaran ini berarti menyatakan tentang bagaimana dengan demikian yang bisa kita petik dari materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah bahwa kesimpulan itu bersumber ke unsur-unsur berita unsur-unsur berita itu dapat kita peroleh apabila kita bisa membaca ataupun mendengarkan berita dengan penuh konsentrasi tujuan utama kita membaca sebuah berita adalah mendapatkan informasi oleh karenanya kegiatannya kita lakukan dengan penuh kesungguhan atau dengan konsentrasi mudah-mudahan kalian bisa lebih paham dengan contoh yang saya sampaikan ini namun demikian apabila kalian belum memahami kami pun siap untuk menerima dan menjawab pertanyaan pertanyaan yang kalian sampaikan kepada saya itulah materi menyimpulkan isi berita anak-anakku yang berbahagia saya saya juga sudah menyiapkan dan melengkapinya dengan tugas yang harus kalian kerjakan silahkan kalian mengerjakan tugas yang diberikan melalui tugas individu di bagian menyimpulkan isi teks berita tugas dikerjakan di lembar tugas yang disediakan oleh Pak Guru jangan mengirimkan ataupun menyerahkan tugas yang kamu kerjakan itu dengan melanggar dari ketentuan yang ada atau menyimpang dari ketentuan yang ada silahkan tempat mengerjakan sudah disediakan gunakan untuk mengerjakan tugas kalian sebaik baiknya dan ingat tugas itu pun harus kalian lakukan secara sungguh-sungguh agar mengukur atau menjadi bahan pertimbangan kalian sudah memahami materi yang disampaikan ataukah masih mengalami kesulitan itu anak-anakku yang berbahagia sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain dengan materi yang berbeda tentunya saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati